Hai selamat siang teman-teman bertemu lagi dengan saya Miss Haya gimana kabar kalian semoga kalian sehat selalu ya oke siang hari ini kita akan memulai zoom pelajaran English Class today we want to study about English if we already done finished module 8 and 9 oke class now let's start the lessons oke aku akan mulai aja ya belajarnya jadi siapin buku sama pensilnya seperti biasa nanti kita akan ada dua sesi, sesi pertama untuk penjelasan materi dan sesi keduanya untuk pembagian tugas dan juga tanya jawab oke kita mulai ya oke class this is today we want to study about something's gonna change oke sesuatu akan berubah ya next 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 oke you need one what's going on apa yang sedang terjadi oke now something is happening something is happening sesuatu sedang terjadi ya what do you say when you ask something which is happening right now ya apa yang kamu katakan ketika kamu bertanya tentang sesuatu yang sedang terjadi saat ini oke now read dan learning sekarang baca dan padari akbar what are ilman and his father doing apa yang ilman dan ayahnya sedang lakukan kata nita they are fishing mereka sedang memancing jadi disini something happening apa yang terjadi yang terjadi adalah bahwa ilham dan ayahnya sedang memancing ya jadi something was happening right now jadi sesuatunya sedang terjadi saat ini ya ayah ilham dan ilham sendiri sedang memancing kemudian ada text satu lagi akbar what is tari doing kemudian nita bilang she is cooking in the kitchen dia sedang memasak di dapur so what is happening the happening is that tari was cooking right now oke jadi bahwa tarinya sedang memasak saat ini oke that's his explanation for something is happening now personal pronouns in the personal pronouns what is lead in are you waiting for me in my house apakah kamu menunggu saya di rumah saya nah personal pronoun itu apa kata ganti orang ya are you waiting for me in my house apakah kamu menunggu ku di rumah gitu ya so ada percakapan antara Aji dan Ina are you feeding the bird apakah kamu sedang memberi makan burung kata Ina ya I'm feeding it with corn ya saya sedang memberi makan mereka dengan jagung ya biji jagung maksudnya kemudian Mr. Eko are you teaching the student apakah kamu sedang mengajar murid kata Ika yes I'm teaching them with corn so in this lesson we're learning about personal pronouns kata ganti orang di kalimat yang tadi saya sudah bacakan kata ganti orang yang mana ya misalnya disini the bird the bird itu diganti dengan it di dalam kalimat Ina yang berkata bahwa I'm feeding it with corn it itu kembali kepada burungnya ini the bird kemudian Mr. Eko yang berkata bahwa are you teaching the student the student disini ada kata the student subject the students object the students kemudian I'm teaching them with corn the student bisa juga kita ganti dengan kata them ya saya mengajar mereka saya teaching them with the course yes I'm teaching them gitu ya ya saya mengajar mereka disini mengajarnya jadi dem nya itu diganti dengan student ya oke jadi kata ganti pronoun nya itu adalah it dan them untuk mengganti bird dan juga student now disini pay attention to the sentences perhatikan kalimat ini A I'm looking for Yanni I'm looking for her to borrow her books jadi Yanni ini bisa kita ganti juga dengan her ya saya sedang mencari Yanni saya sedang mencari dia untuk meminjam bukunya jadi Yanni bisa kita ganti dengan kata dia atau her ya kemudian B Yudha is waiting for Jono Yudha is waiting for him in his house Yudha sedang menunggu Jono Yudha sedang menunggu dia di rumahnya jadi Jono diganti dengan kata dia untuk perempuan kata gantinya adalah her sedangkan untuk laki-laki kata gantinya adalah his kemudian C I'm doing my homework my mother is helping me aku sedang mengajakan PR ku my mother is helping me my mother ibu saya menolong saya disini kata gantinya itu yang mengalami perubahan adalah I am dari subject I am kemudian diganti dengan personal pronouns yang adalah my my so kalau my disini adalah possessive pronouns Rita is baking a cake for tono di Novita is flying with me and Tina Novita sedang bermain dengan saya dan juga Tina Novita is flying with us in our front yard Novita sedang bermain dengan kita di depan halaman ya jadi disini ada kata Tina juga me possessive pronoun nya me untuk menghentikan Tina kemudian Novita is flying with us us ini nanti digantikan dengan our in our front yard possessive pronoun us itu adalah our so if I'm sitting in front of a big house saya sedang duduk di depan rumah yang besar terus the house is mine I'm sitting here by myself rumah yang besar ini adalah kepunyaanku so possessive pronounce disini adalah mine I'm sitting here by myself myself ini merupakan reflexive pronounce kemudian yang G they are driving a motorboat the motorboat is theirs mereka sedang memendari motorboat motorboat itu perahubot kemudian perahubotnya itu adalah kepunyaan mereka theirs perubahannya disini adalah processive pronounce dari they menjadi theirs kemudian menjadi reflexive pronounce become themselves menjadi themselves mereka sendiri they are sailing to the sea by themselves mereka berlayar ke laut oleh mereka sendiri maksudnya mungkin mereka mengoperasikan perahunya sendiri itu ya now check the table of personal pronounce below sekarang check table personal pronounce kita ganti orang di bawah ini subject pronounce subject nya bisa berupa yang i object pronounce nya me tapi jika menjadi possessive pronounce akan berubah menjadi my i jadi my possessive pronounce i itu adalah my possessive pronounce without known disini ada yang with known dengan kata benda dan juga tidak kata benda i jika possessive pronounce nya dengan kata benda menjadi my tetapi possessive pronounce tanpa kata benda maka ditulis mine kemudian menjadi reflexive pronounce itu akan berubah menjadi myself itu dari subject pronounce i kemudian untuk you you disini objek pronounce tetap you tapi possessive pronounce tanpa kata benda menjadi your dengan kata benda menjadi yours dan reflexive pronun nya adalah yourself she object pronun nya adalah her possessive pronounce dengan kata benda nya adalah her juga tapi possessive pronounce tanpa kata benda menjadi hers ada s nya ya terus jika berubah menjadi reflective pronounce maka akan menjadi herself ini ya harusnya herself bukan himself kebalik ini guys kemudian yang he subject pronoun he akan berubah menjadi object pronun nya misalnya adalah him dari him menjadi him untuk object pronounce kemudian kalimatnya adalah possessive pronounce yang dengan benda menjadi his begitu pun dengan tanpa benda ya apa with known kata benda maksudnya akan tetap menjadi his bagaimana menjadi reflexive pronounce dia akan berubah menjadi himself ourselves disini kebalik saya oke now we we object pronuncenya adalah us possessive pronuncenya adalah our and possessive pronuncenya dengan non ours kemudian reflexive menjadi ourselves ourselves kami sendiri kemudian day day object pronuncenya adalah them possessive pronuncenya their possessive pronoun without known adalah theirs reflexive pronuncenya adalah themselves kemudian subject pronuncenya yang berupa it object pronuncenya adalah it possessive pronuncenya apa its possessive pronuncenya without known itu its reflexive pronuncenya adalah itself oke guys ini berupa several personal pronuncenya berikut keterangan diatasnya dan contoh contoh perubahannya oke i think it's enough now kita akan membahas tentang unit 2 nothing compares compare nothing compares tidak ada yang nothing compares tidak ada yang dibandingkan kemudian digit of comparisons positive sentences perbandingan derajat disini kalimatnya kalimat positif lead in I'm as smart as you misalnya berkatalah I'm smart as you aku sama pintarnya dengan dirimu disini ada contoh tiger is as strong as a lion tiger macan ini sama kuatnya dengan singa a cheetah is as fast as panther ya cheetah 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 itu apa sih macan tutul ya sama cepatnya dengan panther panther oke so what is comparison here the comparison here is between tiger and lion dengan menggunakan kata as strong as begitu juga dengan cheetah and pan panther menggunakan kata as fast as sama cepatnya yang satunya sama kuatnya as strong as sama kuatnya as fast as itu sama cepatnya nah itu yang namanya didgerick comparisons ya disini berupa kalimat positif oke now what is we have to pay attention for the didgerick comparisons when you want to express the things that are similar or the same you can use the following expressions yang harus diperhatikan adalah ketika kamu ingin mengungkapkan dua hal dimana dua hal itu sama ya sama artinya kamu bisa menggunakan ekspresi di bawah ini untuk as adjective as ya jadi as di tengah-tengah ada kata sifat ditambah as lagi contohnya misalnya andi is e is as smart as rudy ya smart itu berupa kata sifat ya di tengah-tengah antara as belakangnya juga as itu artinya sama pintarnya andi sama pintarnya dengan rudy ya itu untuk menunjukkan di jury comparisons positive sentences ya kemudian yang b the same as examples jadi kita bisa menggunakan kata the same as itu artinya sama juga ya andi is intelligence is the same as rudy's jadi ya kepintaran andi itu sama dengan kepintarannya rudy jadi disini kita perbandingannya menggunakan the same as oke ada dua cara untuk mengungkapkan the jury comparison in the positive sentence menggunakan as adjective as atau the same as contohnya apa gitu ya two the risk of comparisons about comparative sentences ya comparative sentences contoh disini i'm smart as you aku sama pintarnya dengan mu kemudian aldi is older than his sister mutia aldi itu lebih tua daripada kakaknya mutia maybe aldi is elder brother ya kemudian an alpine is bigger than a rhino an elephant is bigger than a rhino jadi gaji itu sama besarnya dengan rhinoceros oke now continue pay attention when you want to compare two things you can use the following expressions yang a adjective ditambah dengan r plus than contoh kalimatnya gimana andi is smarter than rudy jadi andi itu sama pintarnya dengan rudy disini kata sifatnya adalah kata sifatnya adalah smart pintar ditambahkan r jadi smart menjadi smarter kemudian ditambah than jadilah smarter than andi is smarter than rudy oke jadi kayak gitu ya kemudian b ada penambahan more plus adjective adjective itu kata sifat plus than example contohnya my car is more expensive than yours mobil itu lebih mahal daripada kamu daripada kepunyaan mu itu ya jadi more plus adjective adjective sifatnya disini adalah expensive expensive itu mahal merupakan kata sifat kemudian ditambah dengan dan jadilah my car is more expensive than yours ini untuk menunjukkan bahwa mobilnya lebih mahal menggunakan kata more expensive kata catatannya disini adjective with one or two syllable use adjective plus er jadi kata sifat dengan satu atau dua suku kata menggunakan kata sifat ditambah dengan er contoh for example big big itu berapakah suku kata satu sebenarnya disini pengertian adalah satu atau dua suku kata jadi big juga termasuk dan dia akan ditambahkan dengan akhiran er menjadi bigger big begitu besar menjadi bigger itu jadi lebih besar kemudian adjective with this or more syllable jadi adjective with three or more jadi kata sifat dengan tiga atau lebih suku kata menggunakan more plus adjective ya more plus adjective tiga suku kata atau lebih itu kita pakai more plus adjective contohnya apa expensive kemudian kamu bisa spell expensive ya how many syllables ada berapa suku kata expensive one expensive is there are three syllables ya jadi kita menggunakan more because expensive is have three syllables so we have to add more from the front of expensive jadi more ditambahkan ya di depan kata expensive ini karena dia terdiri dari tiga suku kata untuk expensive ini expensive kemudian adjective ended with why should be changing into i i i i ya kata sifat yang berakhiran dengan huruf w e y y harus berubah menjadi i e contoh happy happy kata akhirnya adalah y nah y nya ini kita ganti dengan i e happier jadinya kemudian pretty pretty also have end of the word is why so pretty become prettier jadi pretty nya berubah menjadi prettier oke guys that is all the thing that we have to pay attention for did jurys compare them about comparative sentence ya comparative sentence itu ada beberapa aturannya untuk menggunakannya ya kata sifat yang comparative sentence sekarang kita did jurys comparison super latif sentence ya membahas tentang kalimat perbandingan tapi dengan kalimat super latif ya what is the biggest animal in the world super latif itu apa sih super latif super latif itu menjadi kalimat yang terunggul ya menjadi unggul paling unggul super latif kemudian what is the biggest animal in the world apakah hewan terbesar di dunia ini so ini ada kalimat blue whale is the biggest animal in the world paus biru adalah hewan terbesar di dunia paus biru disini kalian lihat the biggest the biggest ini merupakan kalimat super latif kemudian papua is the biggest island indonesia papua adalah pula terbesar di indonesia the biggest the same biggest oke tapi menjelaskan dua kalimat yang berbeda kemudian yang harus diperhatikan we use super latif ya apa yang harus perhatikan kita-kita menggunakan kalimat super latif we use super latif to show the greatest deejay of quality or quantity of people animals or things jadi digunakan super latif ini ketika kita menunjukkan the greatest deejay apa derajat yang paling tinggi terunggu baik jumlahnya ataupun kualitasnya orang baik orang hewan ataupun benda-benda contoh yang a for adjective with one or two syllable you must add est jadi kata sifat ditambah dengan est contoh smart become smartest smart become smartest disini ada penambahan kaset sifat dari pintar menjadi smartest menjadi paling pintar kemudian b for adjective ended with y sama ya jadi kata yang berakhiran huruf y kamu akan berubahnya menjadi est example happy nya bukan menjadi happier lagi tapi happiest untuk superlatif berubahnya menjadi est happiest berarti paling bahagia kalau yang tadi yang tadi kan ada superlatif terus ada apa comparative ya comparative itu ir doang tapi kalau superlatif menjadi est disini belakangnya begitu aja yang diciriin untuk mengingatnya pretty menjadi prettiest kalau comparative itu tadi menjadi prettier gitu ir sekarang berubahnya menjadi est use paratius for adjective with three or more syllables you must use most biasa most adjective kalau yang tadi comparative using more ya menggunakan more tapi sekarang untuk yang superlatif menggunakan kata most plus adjective contohnya apa most beautiful most expensive beautiful beautiful itu have beautiful cantik sebenarnya kalau bahasa indonesia cantik itu dua suku kata tapi kalau menjadi bahasa inggris beautiful beautiful i think have a two syllable jadi menggunakan most karena disini adalah with three or more syllables berarti beautiful disini punya tiga syllable beautiful tiga expensive tiga jadi pakai most 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 oke now D don't forget to use D before the superlatif digerai jadi untuk mengungkapkan kalimat superlatif ini jangan lupa ya guys kita tambahin kata D untuk yang the most most the most handsome wow paling tampan gitu ya the richest the smartest yang paling kaya yang paling pintar jangan lupa untuk most jadi kata sifat yang memiliki syllable tiga atau lebih itu bisa menggunakan kata most kan nah nanti sebelum kata most kita harus tambahin kata denya juga the most jadi the most apa jangan lupa tapi jangan lupa juga kita kalimat sifatnya ditambahkan dengan ist misalnya smartest become the smartest gitu kemudian ada beberapa catatan disini some adjective have irregular comparative and superlative terms disini beberapa kata sifat yang memiliki perubahan kalimat comparative sama superlative secara teratur menjadi apa bentuknya bad jadi worse sama worse comparative nya worse superlative nya worse untuk dari bad ini good good comparative nya apa better superlative jadi best jadi beberapa kata sifat yang memiliki perubahan yang teratur untuk perubahan dari comparative menjadi superlative dari kata-kata kata-kata sifat seperti little sedikit menjadi comparative nya apa less kemudian superlative nya apa least kemudian sifatnya kata-sifat much comparative nya apa more superlative most kemudian far far kalimat comparative nya apa farther 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 ya superlative nya apa farther far and far das itu perubahan-perubahan dari comparative jadi superlative untuk beberapa kata yang spesial ya oke guys i think that is enough for explanation about superlative sentences ya now ada beberapa vocabulary disini kayak fluently difficult fluently itu pasti lancar di vocal itu sangat sulit kemudian ada powerful kuat corels ceroboh ya kalian bisa baca oke now is grammar zone pada modul ini grammar zone yang diperkenalkan adalah present continuous tense ya kamu tetap pasti tau lah present continuous tense itu berarti kalimat yang sedang terjadi saat ini dan sedang berlangsung ya present continuous tense ini digunakan untuk memperkenalkan jadi yang sedang terjadi saat itu atau saat ini saat dibicarakan kemudian ada beberapa pola-pola untuk present continuous tense disini ada kalimat affirmative sentence negative and trogative affirmative sentence itu positif ya maksudnya kalimat sederhana ya kemudian ada subject yang berupa i to be nya am verb nya ing jadi yang berhubungan dengan present continuous tense verb nya harus ditambahkan dengan ing ya verb nya verb 1 plus ing oke and then ditambahkan dengan object adverb of time nah itu berupa apa now biasanya keterangannya no adverb of time nya no ya misalnya objeknya apa aja disini ya pokoknya no sedang berlangsung kan berarti sekarang atau apalagi at the moment at the moment juga mengungkapkan saat sedang terjadi saat ini ya kemudian apalagi udah ya itu ya untuk kalimat keterangan effort of time nya itu pakai at the moment dengan now untuk subject kalian bisa lihat disini ya i you they it he is she dan to be to be yang mengikuti mereka i itu pakai am you pakai are we pakai are they pakai are it pakai is he pakai is dan she pakai is dan kalimat verb kata kerjanya ini harus ditambahkan dengan in don't forget apa that jangan lupa pokoknya ini penting jadi kata kerja harus ditambahkan in baru bisa menjadi kalimat percent continuous tense negative sentence kita tambahin tinggal tambahin not aja di the pun to be i'm not you aren't we aren't jadi yang berubah disini untuk kalimatnya dari positif menjadi negatif atau adalah di daerah to be plus not untuk menunjukkan bahwa dia kalimat negatif kalau untuk kata kerjanya tetap ditambahkan dengan in begitu objek dan over time itu sama hanya perubahan di to be untuk kalimat negatif ditambahin not aja dan untuk kalimat tanyanya gimana biasa kalimat tanya to be di depan am i are you are we are they is it is he is she plus verb verb watching tending sharing building writing cleaning writing untuk objeknya verb time the television now misal i am a am i watching the television now apakah aku sedang nonton tv sekarang gitu are you attending the party apakah kamu menghadiri festanya jadi disini objek nya apa festa the party are we sailing with our boat apakah kami berlayar dengan perahu kami gitu kan jadi objeknya apa apa our boat oke so are they building the bridge at the moment apa mereka mereka sedang membangun jembatan saat ini jadi kalimat present continuous tannisus sedang berlangsung saat terjadi sekarang lagi terjadi jadi pakaiannya at the moment atau now kata-kata terangannya ya dan verb nya ditambah dengan ing untuk kalimat negatif nya tinggal tambahin not aja tapi untuk kalimat tanyanya nanti tinggal taruh di depan oke guys that is enough for grammar zone today so we continue to the i think it's enough for module egg and i have still once module again that is for oke guys kita lanjut ya untuk module yang 9 karena kita akan membahas 2 bug oke stay tune with me and still preparing your book and pen for writing some question for me disini cuman sedikit aja pelajaran yang harus dijelaskan the most lovely experiences jadi pengalaman yang paling menyenangkan the most lovely experience do you have the most lovely experience in your life disini ada 2 unit what game did you play permainan apa yang kamu mainkan dan when i was a child ketika informasi kecil disini ada beberapa 1 2 3 4 sub sub di sini ada speak out speak out reading listening writing untuk listening maybe i cannot explain much because it have to listen using some tools so because we are now online classes so i cannot use that explain to you okay so only the some of you of the listen here i what is this i mean i want to give the listen to you i need a hope of this it's okay it's fine no you need one what game did you play permainan apa yang sedang kau mainkan ya tunjukannya apa sih disini tuh kok kita belajar tentang what game did you play sih gitu ya menerapkan fungsi sosial struktur teks usur kebahasaan teks interaksi trans suksional listen dan tulis dalam memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan kegiatan kejadian yang dilakukan terjadi secara rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umur di waktu lampa sesuai dengan konteks penggunaannya so the point is kita pokoknya menerapkan fungsi sosial struktur teks dan kebahasaan gitu ya oke now it's like speak out mari kita berbicara ya by observing the picture answer the question slowly ini langsung ada tugas ya disini sebenarnya nih lihat buatlah cacatan singkat atau cerita kamu terjadi pada murid dalam gambar tersebut nih gurunya kayaknya lagi marahin muridnya nih muridnya mungkin datanya terlambat kali ya hmm so so you have to make a sentence for expression the teacher to the student i think apakah ada jawabannya disini oh there is no so i think i can say that the teacher will say something to the student the teacher will give some advice to the student because the student is coming to the classes this morning gitu aja jadi gurunya sedang memberikan nasihat kepada muridnya bahwa muridnya itu sekarang datang terlambat why you come light my student kenapa kamu datang terlambat muridku it's almost 7 30 udah hampir setengah 8 and you just come here dan kamu baru saja datang what are you doing outside or what happening to you can you explain mungkin gurunya bisa ngomong kayak gitu ya udah kamu di luar apa yang terjadi sama kamu ya dan mungkin disini nanti muridnya bisa berikan penjelasan i'm sorry teacher because my bike was misalnya bocor gitu ya maybe so i come light i'm sorry for that bisa saja ya kita bisa ngomong kayak gitu ya jadi gurunya gak marah oke next reading sections disini reading section membaca sesi membaca disini ada text come light to school muridnya cakep banget disini aduh guys ini text i think i'm not have to oke baca text aja ya kali karena disini reading jadi saya harus membaca ya last which next day wednesday i come late to my school because i played playstation until 2 em in the early morning so that i wake up late i woke up about 6 30 and the class began at 7 am i run into the bathroom to take a bath i usually have breakfast after taking a bath but in that day i did not do that i always go to school by bicycle but in that day the tires were flat so i went to the school by public information it made me took a longer time i arrived at school at 7 30 i run to my class but i show my teacher had stood in front of the class to teach me because i can let it is my bad experience and i hope i would not do that again okay guys jadi last Wednesday night Rabu kemarin aku dateng telat ke sekolah karena apa i play playstation jadi aku bermain playstation sampai jam 2 pagi in the early morning di pagi pagi sekali aku bangun pagi sangat terlambat i wake up about 6 30 aku bangun sekitar jam 6 30 and the class begin at 7 jadi waktu yang tersisa setengah jam aku dari bangun tidur sampai jam 7 harus berangkat ke sekolah aku berlari ke kamar mandi untuk mandi saya biasanya sarapan setelah mandi tapi di hari ini saya tidak sarapan saya selalu dateng ke sekolah dengan sepeda tetapi hari ini saya tidak bisa karena sepedanya bocor kayaknya so saya pergi ke sekolah dengan alat angkutan umum ini membuat membutuhkan waktu yang sangat lama saya ditiba di sekolah jam 7 15 itu artinya saya telah 15 menit saya lari ke dalam kelas tetapi saya melihat guru saya sudah berdiri di depan kelas untuk mengajar saya masuk ke kelas dan tentu saya sangat marah karena saya datang terlambat itu adalah hari pengalaman terburuk saya dan saya berharap sesuai dengan gambar ini berarti tadi oke now because waktu yang tersisa sedikit lagi jadi disini ada kalimat simple past ten kalian tentu tahu bentuk waktu masa lampau aktivitas atau kegiatan di masa lampau ini juga digunakan untuk kegiatan menjadi kebiasa di masa yang telah lampau contohnya apa kalimatnya ini subject plus was pakai were pokoknya was were plus adjective kata sifat kata benda ataupun kata kerja jadi subject was plus were nanti kalimat negatifnya kita tambahin aja not setelah was atau were untuk kalimat negatifnya kita to be nya biasa untuk kalimat negatif eh kalimat pertanyaan to be pasti di depannya was were di depan subject adjective not verb disini misalnya contohnya mr. mustafa was sick yesterday itu kalimat positif nah kalimat negatifnya menjadi mr. mustafa was not sick yesterday lihat not nya itu ada di antara was atau were kemudian kalimat negatifnya jadi was di depan was mr. mustafa sick yesterday jawabannya yes he is no atau yes he is gitu ya kemudian number two they were angry they were angry mereka sedang marah they were not angry itu kalimat negatif itu kalimat positif were they angry atau mereka marah bisa jawab yes they were atau no they were not oke disini ada beberapa catatan to be was digunakan untuk subject i he see it dan word nya untuk you they because karena pastin ini adalah menggunakan kata kerja lama apa yang lampau jadi you they itu were pake word was itu untuk i he see it disini ada was ada were kan oke now untuk kalimat afirmatif subject verb nya verb dua kata kerjanya kata bentuk kedua objek dan kata sifat kata negatif nya tinggal tambahin aja did not dan kalimat tanyanya did nya di depan subject verb once oke now this is ada beberapa contoh miss honey went seujung negoro beach last week negatifnya miss honey did not when itu dari kata did not go when itu go jadi tambahin did not go kalimat tanyanya menjadi did did miss honey go go ingat verb one tapi di kalimat positifnya berubah menjadi when when itu verb two jadi kalimat past ten yang positifnya menggunakan verb two tapi begitu menjadi negatif dan in true creative they become the verb one jadi kalimat verb pertama lagi kemudian lihat the study english last night number two mereka belajar english tadi malam study menjadi studied because the verb two for study is studied jadi untuk kedua dari study itu adalah studied tapi begitu mereka dirubah menjadi kalimat negatif dan positif kata kerjanya berubah lagi menjadi kata kerja pertama mungkin kata kerja kedua lagi untuk kalimat negatifnya ditambah dengan di note dan kalimat tanyanya kita taruh depan di day study english last night apakah mereka belajar english semalam disini ada beberapa perubahannya dalam kalimat pasien adalah kata kerja bentuk kedua ingat kata kerja dibangun jadi dua yaitu regular verb kata kerja itu yang beraturan dan tidak beraturan misal play jadi play stop kata kerja menjadi stop watch menjadi watch kata kerja tak beraturan untuk kerja yang tidak pakai keada tambahan ed tetapi untuknya tak tentu dan tak berubah ini maksudnya kata kerja pertama kedua dan ketiga itu berubah berubah bunyi berubah tulisan kalau yang beraturnya paling berubahnya tambahin ed 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 aja baik bentuk pertama kedua ketiga kalau yang kata kerja tidak beraturan misalnya kayak meet meet itu kan m-e-e-t kata kerja dua bisa m-e-e-t juga jadi berubah lagi kalimatnya jadi verb one verb two meet juga misalnya yang lebih kamu itu contohnya si si itu se-e verb one se-e dan verb two menjadi saw s-a-w berubah tulisan dan juga berubah bacanya si menjadi saw gitu ya terus run berlari menjadi run 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 itu r-u-n run tetap run kalau run tetap run kita mencari kata kerja yang berubah oke now ini udah ini nanti tuh liat oh disini ada ya ternyata ya misalnya gak disini ada oke continue listening section seperti yang aku sudah jelaskan di awal ya bahwa listening section aku tadi bisa menjelaskan karena we have to listen using the tools for the thing that I have to explain it that you can hear to you because it's the one side one side I keep the explanation you listen so I can't give this listening section oke notes next now you need to when I was with child disini ada listening section juga ya did you remember your childhood apakah ingat masih ingat masa kecilmu gitu ya this is the artist song you can read by yourself oke executivity itu itu sebut let's speak old ini juga tentang berbicara ya let's speak old and you need to reading section maybe in the reading section I can't write explanation to you ya because there are text actually ya this is about adolescence ya reading section itu membaca ya jadi I had my adolescence when I was 13 it started with the icon that showed up on my face it was very annoying it lowered myself it's a steam and I was embraced to come out my house and play with friends fortunately my mom gave me a good medicine in 3 weeks the acne started to vanish although the saw it some black spots in my face that was my best friend with adolescence took there were still lots of good experience ya jadi pengalaman jerawatan sama flag hitam ini dia disini ya oke ini unit section ya so the text and the equation next will be study letter ya for the equation in the session 2 ya nah disini ada summary gambarnya tentang apa tadi recount text di simple past 10 tadi aku sudah jelasin simple past 10 ya palimat verbal palimat past 10 was verbal formative test oke it's not hard to oke guys i think this is enough for the unit 9 because the other lesson you can you're reading by yourself in the books i already give you explanation for the important thing the important thing part here so thank you so much for joining with me today and this sunday nice oke pembahasan materinya sudah selesai ya dua bab saya sudah jelaskan ke kalian dan kalian bisa beberapa yang kalian bisa pelajari sendiri disana untuk beberapa yang butuh penjelasan saya sudah jelaskan seperti tenses cara membaca kalimat kayak gitu ya sudah saya jelaskan oke now we continue to the session 2 that is the part for give you thanks and the session for question and answer oke so i ended this session thank you so much for stay with me and i say bye bye thank you